Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Bejo, di game kesayangan kita Ragnarok X Next Generation. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan lagi, sedikit sekali lagi, tentang perbandingan ya. Apakah di damage PvP ya, khususnya PvP, lebih bagus mana ya? Kalau kita pakai ACC biru, atau talisman putih penetrasi, atau kita pakai talisman PvP ya? Mengapa sih kalau kita PvP, kita itu disarankan untuk pakai PvP damage bonus ya? Nanti perbandingan seperti apa? Mari kita jelaskan terlebih dahulu, basicnya, kembali ke basic lagi. Karena memang masih banyak yang bertanya tentang PvP ini, masih menjadi perbincangan hangat ya. Saya beri dulu sumbernya dulu ya. Ini sumbernya dari Stellaris, teman kita Youtuber Stellaris, ada di Discordnya. Nanti linknya Youtube Stellaris dengan linknya Discord ini, Discord Rock University. Nanti akan saya bagikan di kolom deskripsi ya teman-teman, bisa join juga di situ. Dipelajari lagi lebih dalam. Jadi ini adalah formulanya ya. Lalu saya tulis dulu. Nah ini, mengapa? Mengapa? Perhitungan PvP itu akan direduce dari PvE-nya. Jadi, kalau teman-teman lahan monster, itu akan dikurangi. Caranya bagaimana menguranginya? Kalau damage dari skill, itu dipangkatkan 0,6. Dikalikan 16. Dipangkat dulu, habis itu dikalikan 16. Tapi kalau damage dari critical, kalau teman-teman damage yang critical, itu dipangkatkan 0,48. Pokoknya yang critical dengan serangan biasa, itu pangkatnya adalah 0,48. Lalu digalikan 24. Nah, kita kasih contoh perkaliannya ya. Kita kasih berandaian ya. Teman-teman sudah paham keluar 1 juta damage di PvE. Anggeplah saja. Jika kalau critical, maka 24x1 juta pangkat 0,48. Karena perpangkatan digalikan, digerisakan dulu, ya dipangkat dulu. Kalau skill, ya perhitungannya adalah 16x1 juta pangkat 0,6. Kita coba berhitung ya. Berapa itu? Anggep aja 1 juta ya. 1 juta damage kita, lah monster. PvE. Kedami 1 juta gitu ya. Tapi kalau di PvP, tidak dihitung race, tidak dihitung zeiss. Jadi, zeissnya selalu sama ya. Jadi, nggak ada zeiss modifier-nya. Lanjut lagi, kita pangkatkan dulu ya. Karena pangkat itu dihitung dulu. Kita pangkat, itu X, Y. Dan pangkat 0,48. Lalu kita kalikan. Dikalikan berapa? Kalikan 24. Jadi, kalau teman-teman 1 juta damage critical, teman-teman, di land monster. Maka damage di PvP menjadi 18.000 saja. Itu sama dengan 18.205. Itulah perhitungannya. Mengapa kecil? Ya, memang di nerf ya. Di pangkatan 0,48. Kalau teman-teman skill, termasuk falcon, termasuk double attack, termasuk semuanya dihitung dari skill. Apapun skill itu, perkaliannya berbeda lagi. Kita contoh 1 juta skill ya. Contohnya, teman-teman, skill base 1 juta. Di base, atau amunet, atau magic apapun, 1 juta lah monster ya. Kita pangkatkan dulu 0,6. X, Y, 0,6. Terus sama dengan 3.981. Terus kita dikalikan 16. Jadi, jawabannya 63.000. 6,3. 6,9.7. Jadi, teman-teman paham sekarang mengapa dari skill itu, dari basicnya ya, skill itu lebih sakit dibandingkan kita kritikal. Ya, karena memang kritikal ya, 18.000. Jadi, memang sangat-sangat jomplang ya, jauh sekali ya, perbandingannya jauh sekali. Dan, biasanya tuh siang tipe auto ya, auto attack yang bisa keluar skillnya. Contohnya, double attack. Double attack itu kan bisa keluar terus ya. Double attack, double attack, double attack, double attack itu dihitung dari skill. Lalu, falcon. Mengapa falcon itu sangat kuat sekali di pvp? Ya, karena setiap kita hit, itu 100% pasti keluar falconnya. Nah, jadi, per hit, kalau attack speed maksimum, 1 detik kan kita bisa mengeluarkan 6 serangan. Berarti, 6 kali falconnya keluar. Kalau falconnya itu 1 jutaan ya, kebalikan 6 ya, per detiknya. Sakit sekali. Dibandingkan teman-teman, kritikalnya cuma 18.000. Jomplang sekali. Sama-sama juga, kritikal itu, suka serangannya adalah per detiknya, maksimum attack speed itu 6 serangan per detik. Lanjut lagi, perhitungannya lagi adalah, hasilnya akan ditambah dengan pvp damage bonus atau dikurangin dengan pvp damage reduction. Ini, hasilnya kan sudah ketemu ya, pangkat 0,6. Itu dikerjakan terlebih dahulu, lalu ditambahkan. Ditambahkan pvp damage bonus dikurangin target pvp damage reduction. Saya beri contoh saja. Kalau teman-teman pakai murfi, murfi saya, murfi saya itu adalah upgrading 80. Awakening 6 ya, saya belum mentok di 90 upgradingnya. Itu saya memiliki pvp damage reduction physical ya, pvp physical damage reduction 1829 dan pvp magical reduction 1829. Jadi, kalau kita tidak punya pvp damage bonus, maka yang terjadi adalah kita kembali lagi ke perhitungan tadi. 18.000 ini akan dikurangi oleh murfi saya, flat, dikurangi 1829. Lalu, atau falcon saya, 63.000 akan dikurangi flat dari pvp murfi saya, upgrading murfi saya, 1829. Jadi, apakah upgrading murfi sangat berpengaruh? Sangat berpengaruh. Karena memang langsung dikurangi. 18.000 dikurangi ini, 63.000 langsung dikurangi ini. Besar nggak pengurangannya? Besar sekali pengurangannya. Jadi, pvp damage reduction itu juga bagus sekali. Lalu, kalau teman-teman tahu pakai ACC talisman, set 90, efek upgradingnya itu juga bagus, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman contoh ya, set ACC putih 90 ya, saya sudah coba. Itu dengan awakening 6 ya, level 45 ya, upgrading 45 ya. Upgrading 45, masih belum awakening tier 7 ya. PvP damage bonusnya itu menambahkan 6873. Jadi, ini dikurangin saja dengan murfinya. Itu sudah mendapatkan 5.000 flat damage, teman-teman. 5.000 flat damage penambahan. Ini 5.000 ditambahkan ini, kritikalnya. Hampir 30 persennya ya. Terus, ini ditambahkan 5.000 juga. Jadi, ini kalau rakyat jelata ya, masih bagus lah. Tapi, kalau sudah sultan ya, nambahkan 5.000 ya, nggak ada artinya ya. Nah, damage sudah besar sekali. Tetapi, apakah bagus sekali upgrading dari ACC dan talisman 90? Itu bagus sekali. Kalau bisa di 45-kan. Karena kita sudah nambahkan flat 5.000 damage loh. Dari itu aja. Lalu, yang menjadi permasalahan adalah mulai dari nomor 3. Dari nomor 3 itu adalah, itu dijumlah dulu. Setelah itu, kita dikalikan. Kalikan apa? Dikalikan final PvP damage reduction-nya. Dikalikan oleh murfinya musuh. Contohnya ya, saya kasih contoh langsung adalah, murfi saya plus 9 dengan awakening masih plus 8 ya, awakening-nya. Awakening 3. Itu saya punya PvP damage reduction 98,6 persen, teman-teman. Jadi, ini teman-teman mau sebesar apapun di awalnya ini, kalau teman-teman diredus 98,6, ya habis. Apalagi kalau murfinya plus 12. Murfi plus 12, awakening plus 12 itu berapa persen ya? 160 persen reduction ya. Mau sebesar apapun damage, teman-teman, direduksin segitu ya, habis di salah satu. Zero. Continuous-nya. Jadi, yang penting, yang penting dari PvP adalah membuka murfi musuh. Kalau murfinya masih plus 4, masih oke lah. 9 masih bisa masuk lah. Tapi kalau sudah plus 12, itu cara bukanya bagaimana? Cara bukanya D1 and D1 only adalah ACC. ACC atau nanti Enchant ya. Enchant beda lagi ya. Enchant ya, Enchant berhasil memang sekali. Tetapi salah satunya adalah dengan pakai item-atom counter. PvP damage bonus. Contoh ACC putih 90, talisman putih 90. Atau ACC emas PvP. Atau talisman emas PvP. Yang saya tahu adalah tiap satu refine-nya, tiap satu refine dari Crowfeder, itu adalah 2% PvP. Lalu di ini ya, di Bone Please ini juga sama. Bone Peace Nicklist, ACC 90, itu 2% yang saya tahu. Kalau emasnya berapa, saya belum lihat emasnya ya. Tapi kalau saya lihat di World Head Orb, saya kan pernah dapat World Head Orb ya, saya jual ya. Juga sama, 2%. Tapi World Head Orb ketambahan penetrasi, 4% per refine-nya. 4% itu ya sama dengan ini. Sama dengan talisman putihnya. Jadi, talisman emas itu sama dengan pergambungan antara 2 ya. 2, 2, 2, 2 talisman ya. Talisman penetrasi dengan talisman PvP. World Head Orb itu sama dengan teman-teman pakai 2 talisman. Yaitu talisman putih 50 dan talisman putih 90. Itulah World Head Orb. Sama-sama 2%. Jadi ya, kalau putihnya ya, tidak dapat penetrasi. Kalau World Head Orb, dapat penetrasi. Seperti itu. Saya juga kurang tahu, kalau teman-teman punya ACC emas, kalau saya salah, apakah juga 2%? Kemungkinan sih besar sih betul ya. ACC emas juga 2% final damage bonus. Tetapi ketambahan final damage bonus ya. Selain PvP, dia ketambahan final damage bonusnya. Oke, itulah untuk menembusnya. Jadi, kalau teman-teman bisa menembus murpi musuh, ma, baru damage-nya. Yang awalnya itu, ya juga sudah lumayan ya, jadi masuk. Tapi kalau teman-teman, belum bisa menembus murpi musuh, ya damage-nya literally ya, ada damage-nya. Karena murpinya itu yang menjadi masalah. Oke, itu sudah saya jelaskan. Sekarang kita kasih perbandingan, supaya teman-teman lebih jelasnya. Perbandingan equipment, jika lola murpi plus 9 ya. Jadi saya mau lawan diri saya sendiri. Dengan, dengan satu tadi kasusnya adalah final PvP damage reduction-nya 98,6. Nanti kita tunjukkan. Kita mau bandingkan. Saya pakai 2 biru in, 1 talisman penetrasi. Lalu saya mau pakai 2 biru in, 1 talisman PvP 90. Lalu nanti saya bandingkan lagi, 1 biru intelijen, 1 ACC putih, 1 talisman 90. Talismannya di, birunya cuma 1. Saya nanti bandingkan lagi, 2 ACC putih, 1 talisman 90, 1 putih. Saya bandingkan, 2 ACC putih, plus talisman 50. Saya bandingkan lagi nanti, 2 ACC putih 90, plus talisman emas ya. Whispering Demons Tattoo. Plus 12 juga nanti ya. Kita hitungnya ini, semua plus 12 ya. Tapi birunya, saya nggak punya plus 12 ya. Saya hitungnya, putihnya plus 12, sama talisman penyakasnya, ini plus 12 ya. Tapi saya nggak hitung, awal keningnya tinggi, saya hitung, awal keningnya, awal yang 3 ya. 1,3 nanti perkaliannya. Seperti apa? Kita masukkan dulu, saya bagi dulu share-nya. Jadi, saya share ini, saya hitung ya, hitungannya ini melalui, ROX PVP Boot Komparator, dibuat oleh, salah satu anggota dari, discord ini, discordnya kakak Stellaris. Jadi, kalau teman-teman, masuk ya di ROXMAT, lalu masuk di PINET CHAT, lalu di sini ada kakak Nila, nge-share, ROX PVP Boot Komparator, teman-teman download aja, di klik, itu download-nya. Jadi, teman-teman bisa, mengkomparasikannya. Ini saya masukkan. Jadi, saya masukkan dulu ya. Jadi, ini adalah, damage dari, Falcon Mastery ya. Jadi, kalau perhitungannya yang lain, ya sama aja hitungannya. Pokoknya, teman-teman tahu dulu, lawan PVE-nya berapa, masukkan aja ke formula, nanti ketemu. Tapi, kalau ini saya hitungannya, di Falcon saya, lawan saya sendiri, seperti apa jadinya. Kita kasih contoh. Intelijen saya, 2070. Jadi, teman-teman masukkan aja di sini. Intelijen 2770. Lalu, saya masukkan deck-nya 210. Final PPN-nya 76. Final PPN-nya, ini saya pakai, ini saya nggak pakai pet ya. Saya nggak pakai pet. Saya tidak pakai kartu ya. Kartunya, karena OB-HAUNE biasanya. Kita hitung realitanya aja, tanpa OB-HAUNE. Nanti, tanpa penyatasi, nggak ada penyatasnya sama sekali nanti. Lalu, Final Damage Bonus, 43. Neutral Enchantment, 45% dari kartu. Lalu, Physical Damage Bonus, ada Final Physical Damage, PvP. Final Physical Damage Bonus, yang penting. Ini dapat deck-nya document ya. Tapi, kecil, karena saya nggak pakai set putih ya. Saya ini pakainya, 2 biru talisman putih. 50. Jadi, tanpa set PvP, Damage-nya seperti apa. SE-nya, wak-awakening. Masukkan semua aja. Nah, nanti yang sama, semuanya adalah di target-nya ya. Target-nya ini, target-nya apapun ya. Jadi, kalau teman-teman mau belajar target-nya ke saya, saya itu punya PDF-nya 38%. Lalu, Final PDF-nya 22,5%. Lalu, PvP Reduction, Final Physical Damage Reduction-nya 10%. Lalu, saya punya Physical Damage Reduction-nya 216%. Lalu, saya punya PvP Physical Reduction dari murpi saya, yang 80% upgrading-nya, itu 1829. Dan yang paling penting adalah PvP Final Physical Damage Reduction. Ini berapa, teman-teman, damagenya. Nanti ini nggak usah di-dosin masukkan, langsung aja keluar damage output-nya. Damage output-nya adalah Falcon Mastery-nya cuma 2200. Mengapa? Ya, kecil sekali. Karena reduce 98%. Kalau teman-teman, masukkan ya, formula PV tanpa Zestan Paris, saya keluarkan, itu adalah 620.000. Saya ke Monster. Lalu, setelah dipangkat 0,6 dan dikali 16, itu 47.000. Lalu, setelah dikurangi murpi dan ditambah ditambah damage bonus ya. Itu 45.000. Dikalikan, diminuskan 58%. Habis, tinggal 2.000. Nah, kita, kalau mau lanmurpi plus 9, kita harus nembuskan ini. Nembuskan final PvP damage bonus-nya. Bagaimana caranya kita ganti sekarang equipment-nya. Menjadi talisman putih 90. Kita ganti talisman putih 90. Nah, kita kita transfer dulu. Transfer menjadi putih 90. Langsung dapat berapa? Langsung dapatnya. Mantap sekali. Kita lihat langsung yang beda adalah nanti penetrasinya. Penetrasinya literally ya. Zero ya, teman-teman. Kita lihat dulu masukkan penetrasinya. Penetrasinya 0,6. Kita masukkan penetrasinya 0,6. Lalu, kita masukkan final P-Pen-nya. Final P-Pen-nya juga langsung habis, teman-teman. Tinggal 12%. Kita masukkan di final P-Pen-nya 12%. Jadi literally nggak ada penetrasinya sekarang. Ini sama aja 270, 210, cuma penetrasinya nggak ada. Final physical damage bonusnya nanti sama aja 43%. 43, 45, 0, physical damage bonus. Yang beda ini sekarang PVP-nya. Sekarang saya punya PVP damage bonus. nambah lagi 3.3437. Nih, 3437. Lalu, dapet PVP final damage bonus 26,9. Nih, final PVP damage bonus 26,9. Maka, yang terjadi adalah hasilnya, kita lihat. Ini sama ya. Yang menjadi adalah hasilnya. Bertambahlah damage saya menjadi 9.000. Kok bisa tambah 9.000? Ya, walaupun, walaupun, kalau lawan monster ya, ya, cuma 296, tetapi di-reduce lagi menjadi 30.000, lalu, nah, ketambahan lagi jadi 32.000, karena ada punya PVP damage bonus, lalu, karena reduce-nya itu nggak 98%, tetapi 98% dikurangnya dengan dengan PVP damage bonusnya, jadi 9.000. jadi kita buka Murphy-nya musuh, damage kita turun, nggak masalah, penetrasi kita turun, nggak masalah, tapi damage-nya masuk. Sekarang kita coba. Kita coba adalah pakai putih yang bernama putih 91. Equip left. Nah, kita juga transfer dulu sini, karena memang saya belum punya ini ya, saya memang belum punya belum punya prevent-nya, jadi kita pakai revenge berandai-andai, kita pakai revenge-nya revenge andai-andai ya, tapi yang kita bisa, yang kita bisa masukkan adalah intelligence-nya, intelligence-nya kita turun lagi, turun lagi menjadi 19.05, kita masukkan di sini intelligence-nya, 19.05, dex-nya sama aja, 210, penetrasinya sama 0.6, di sini, sama semua nanti ini, 12%, terus final physical damage bonus-nya, 43, 45, 0, ini nanti, nah, yang beda lagi di ini ya, di pvp physical damage bonus-nya, nah, kayak saya kedapatan lagi, pvp physical damage bonus, jadi ini penting sekali untuk upgrading ke 45, nah, pvp-nya nambah lagi menjadi pvp physical damage 5155, nah, 5155, dan yang berubah lagi adalah pvp final physical damage bonus-nya, cara hitungnya bagaimana kita berangkat-angkat dulu ya, jadi, kita hitungnya plus 9, plus 9 aja ya, sama-sama plus 9 ya, kan awalnya biru plus 9, ini putihnya pakai plus 9 juga ya, caranya bagaimana hitungnya, 1 refine itu kan 2, dikalikan 9, awakening 1,3 ya, awakening plus 8 itu kalikan 1,3, kita kalikan 1,3 sama dengan 23,4 23,4 ditambahkan yang sebelumnya ya, yaitu 26,9 26,9 jadi 50,3 ya, kita masukkan di sini 50,3 eh, salah 50,3 nah, 50,3 dapat dari mana ya, angan-angan aja bersembilan bersembilan ya, ini, bersembilannya 23%, tambah pvp damage plus lagi 23,4 jadi, apakah hasilnya bagaimana, kita lihat langsung aja hasilnya, apakah bertambah damage-nya, dan jawabannya bertambah, walaupun kita kalau kelahan monster, damage-nya cuma harus 61 ribu, tetapi setelah dikalikan dikatkan 0,6 tetap 21 ribu, lalu dikurangi dan ditambah apa, reduction menjadi 24 ribu, diredaksi, diredaction lagi oleh murpinya, kan kecil tuh, kan kebuka lagi tuh murpinya, kebuka lagi gerbang murpinya menjadi 12 ribu, mantap sekali, sekarang kita ganti lagi pakai 2 putih ya, 2 putih ya, 2 putih plus talisman 90 ya, itu menjadi berapa kita coba lagi kita kita juga pakai angan-angan ya, kita cuma butuh tahu aja intelijennya jadi berapa kita transfer lagi nah ini kan nah nah ini kan mantap kita lihat lagi sekarang intelijennya menjadi 12 11 intelijennya turun lagi menjadi 12 11 turun lagi textnya kan sama ya terus ininya sama final pepennya sama ya 12% kita pakai pet lalu final physical damage bonusnya akan sama 43 45 sama yang berbeda adalah nanti di pvp physical damage bonusnya kita lihat pvp physical damage bonusnya menjadi berapa 68 73 mantap 68 73 lalu kita lihat lagi menjadi pvp physical damage bonus jadi berapa kita hitungnya lagi juga angan angan jadi kan sama seperti biasa plus 9 sama jadi 9 kali 1 review 2 dikalikan awakening ya 1,3 itu adalah 23,4 ditambahkan hasil sebelumnya adalah 50,3 ditambahkan 50,3 73,7 kita lihat dengan pvp damage bonus 73,7 yang lainnya nanti sama defensenya sama semuanya sama apa yang akan terjadi damagenya nambah lagi menjadi 14.000 walaupun lawan monster itu damagenya cuma 80.000 lalu teman-teman ke pvp ya ke pvp ini dipangkatkan itu jadi cuma 14.000 kena tambahan lagi dari pvp damage bonus pvp production 19.000 maka dikalikan murfi menembus membuka lagi gerbang murfinya menjadi damagenya menaik lagi jadi 14.000 dengan catatan plus 9 dan musuhnya pakai murfi kalau musuhnya pakai valkyrie ya beda lagi ceritanya valkyrie kan sudah tembus 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 pandang kalau valkyrie itu tembus pandang kalau lawannya tembus pandang gak ada reductionnya ya masih lebih bagus yang ini 45.000 2 biru 1 putih penatasi tapi kalau musuhnya murfinya itu plus 9 lan atau musuhnya plus 12 ya lebih baik masih lebih baik pakai set putih nah ini 14.000 kita sekarang coba hitung lagi 2 putih 90 talisman 50 kita gas kan kita sekarang ganti ininya kita lepas jadi kalau mau kita lepas itu berarti nanti sama aja dikurangi ya jadi kita hitung dulu di pvp damage bonusnya supaya nanti sama pvp damage bonusnya nanti kan ini kan terakhir kan 73,7 73,7 nanti kita kurangi lagi 23,4 23,4 itu jadi 50,3 kita masukkan dulu di pvp physical damage bonusnya 50,3 nanti yang ini nanti ininya sama ininya adalah 12 11 210 nah nanti penetrasinya beda final pp nya akan berbeda final damage bonusnya sama nanti 43%, 45 lalu nanti pvp damage bonusnya akan berbeda akan berbeda karena nanti pindahnya ke penetrasi kita coba sekarang ganti acc nya menuju acc ini equip kita equip transfer ini menjadi ini plus 9 oke menjadi berapa sekarang kita lihat dulu penetrasinya penetrasi kita langsung nambahnya besar sekali jadi 76,8 kita pakai penetrasinya 76,8 lalu kita pakai final pepennya final pepennya menjadi berapa final pepen ini 58,8 58,8 58,8 lalu yang berbeda adalah di pvp damage bonusnya menjadi 34,36 yuk 34,36 oke yang lainnya akan sama 50,3 56 ininya juga sama yang terjadi adalah berapa turun lagi teman-teman jadi kalau pakai talisan penetrasi masih belum bisa buka murpinya yang 98,6 ini teman-teman itu harus dibuka dengan full set putih jadi nanti pve formulanya menjadi lamoternya naik ya lamoternya pasti naik lalu setelah dikurangi setelah dipangkatkan 0,6 maka jadi 21,000 setelah dikurangi dan ditambah physical pvp damage bonus jadi 23,000 diredus sama murpinya menjadi 12,000 itu untuk lawan plus 9 teman-teman bagaimana dengan lawan plus 4 beda lagi hitungannya kalau lawan plus 4 kita harus simulasikan lagi mungkin saja lebih baik lebih baik yang pakai ini jadi memang harus ini 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 bicaranya lawan murpi plus 9 ya teman-teman apalagi murpi lepas 12 kita harus buka lagi itu murpinya jadi masih lebih sakit set putih lalu kita hitung lagi jikalau kita pakai 2 putih plus talismannya whispering a demon a statue bagaimana caranya menghitung whispering a demon statue kita hitungnya adalah kita pakai final pepennya final pepennya itu berapa jadi kalau tanpa penetrasi kan 12% kita hitung plus 12 plus 12 whispering demon statue jadi plus 12 whispering 1 plus whispering itu kan 8% 12 dikalikan 8 itu 96% dikalikan awakening 1,3 jadi whispering demonstrate 2 plus 12 itu 124,8% apakah betul siapa yang disini punya whispering demonstrate 2 plus 12 kalau salah tolong dikoreksi ya teman-teman terus kita tambahkan penetrasi basicnya 12% yuk ditambah 12 136,8% kita ganti penetrasinya penetrasinya adalah 136,8 terus nanti pepennya sama ya pepennya kan sama dari dari upgradingnya kan sama ini 210 ini 12 111 terus terus kita masukkan lagi sama ini 43 terus ini 45 ini 12 36 ini 34 36 disini 50,3 terus disini menjadi 56 oke sama ini sama 38 22 10 21 6 sama apa yang terjadi adalah 15 ribu teman-teman ternyata kalau pakai whispering demon statue plus 12 nya damage nya nambah lagi karena dari pvp nya dari ini ya dari kalau kita pakai whispering demon statue plus 12 kita damage nya nambah sekali menjadi 266k lalu dipangkatkan 0,6 jadi 28k terus kena plus minus pvp reduction dari upgrading nya jadi 30 ribu kena reduction dari murph nya dikurangi dari set putih nya menjadi 15 ribu jadi bagaimana kalau saya pakai whispering demon statue plus 12 ya mantap sih tapi damage nya berapa disini 14 ribu disini set putih disini pakai whispering demon statue plus 12 yang mal sekali itu adalah nambahnya cuma berapa cuma 1400 1000 1700 ya not not signifikan gak signifikan itu sudah plus 12 jadi menurut saya saat ini saya paling bijaknya adalah pakai 2 putih talisman 50 itu dia perhitungan dari equipment saya teman-teman sekali lagi ini lawan murph plus 9 teman-teman apalagi kalau plus 9 ke atas ya mau buka murph itu pakai itu caranya tapi kalau lahan valkyrie teman-teman perhitungannya perhitungan lahan valkyrie itu ya sudah set top lahan valkyrie itu lanset putih jadi kalau teman-teman lahan badak yang set putih pakai putih saja dia pakai putih dia berarti HPnya yang 8 juta pakai putih gitu ya dia pakai valkyrie ya perhitungannya stop stop di sini stop di setelah pvp damage bonus ini kalau saya direduksi jadi 45 ribu kalau lawan putih lawan murphi lawan putih lawan valkyrie ya di 45 ribu ini jadi paling bagus untuk lawan murphi lawan valkyrie ya dua biru dua biru satu putih penyatrasi kalau pakai yang lainnya tambah turun ini 32 ribu 24 19 23 ribu ini pakai talisman 50 lalu di sini adalah pakai whispering demon statue 30 ribu paling bagus adalah pakai 45 ribu jadi saya hunting aja kalau memang musuhnya valkyrie kalau musuhnya putih juga sama jadi lawan badak beda lagi ceritanya ini saya cerita lawan buka murphinya plus 9 itu teman-teman apakah teman-teman sudah lebih paham lagi tentang perhitungan pvp seperti apa jadi untuk kedepannya saya stop encan dulu saya fokus dulu di upgrade dan di revan putih kalau bisa ini plus 12 kalau plus 12 33 nya ini rasanya lebih mantap untuk lawan plus 8 plus 9 kalau lawannya pakai putih ya beda lagi lawan putih sudah badak gak usah dihajar badaknya gak usah di sentuh yang penting lawan-lawan lawan-lawan priest yang murphinya plus 9 plus 10 supaya buka dimagenya masuk pakai 3 putih lebih masuk dimagenya seperti itu jadi teman-teman bisa menghitungnya selain falcon sama saja perhitungannya tinggal dimasukkan di rumusnya tadi di rumus kita bersama yang skill kalau yang ini sama saja pangkatnya 0,48 dikalikannya 24 dipangkat dulu habis dikali terus plus minus physical damage bonus physical reduction di stop lagi direduksi lagi oleh murphinya jadi kita harus menembus murphinya musuh kalau pakai murphi kalau gak pakai murphi tidak perlu physical damage bonus lebih baik set hunting saja itu lebih bagus oke teman-teman saya harap semoga teman-teman bisa memahaminya lebih dalam lagi betapa pentingnya set putih 90 setelah saya share ini langsung habis teman-teman ya di Sephardine aksesoris putih langsung habis urgent demand oke mungkin setelah saya share lagi kedua kalinya mungkin lebih urgent demand lagi kalau talismanya masih banyak ya usah dua puruan diborong sebelum nanti harganya muah lagi teman-teman kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja taruh di kolom komentar kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like-nya jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika saya live saya live setiap hari mulai dari jam 7 malam sampai sengantuknya saya peco bye-bye